selamat menikmati yang udah subscribe channel aku di kudistories dari yang awal sama yang baru-baru juga dan akhirnya aku nyampe di seribu subscriber, yeay aku baru tau tadi malem sih, kalau itu udah seribu gitu, mungkin gak kayak banyak youtuber lainnya yang bisa achieve seribu dalam waktu sebentar, kalau aku perlu waktu lebih dari 2 tahun sejak kudistories itu ada gitu ya, tapi aku sangat mengapresiasi, aku makasih banget buat kalian yang udah support aku dengan subscribe gitu bahkan yang nonton aja gak subscribe pun aku udah makasih banget guys jadi gak sia-sia gitu loh bikin video tapi kali ini untuk merayakan seribu subscriber mungkin aku bakalan cerita sedikit tentang kehidupan aku fase atau periode yang lagi aku alamin sekarang seperti yang mungkin banyak subscriber yang udah lama mungkin tau aku dulu di Brunei kerjanya tapi sekarang aku akan berpindah tempat jadi aku gak dipindahin lagi dan aku akan ceritain sedikit tentang kehidupan aku sekarang ke kalian semuanya ini jarang-jarang sih aku ngomongin masalahnya pribadi sebenernya tapi it's okay karena udah seribu so tapi sebelumnya aku bakalan jemput mamaku dulu nanti kita akan ngomong-ngomong lagi nah oke guys kita mulai ya ceritanya jadi banyak kalian yang tau mungkin ya yang udah subscribe dari lama tau kalo channel aku itu banyak tentang Brunei kehidupan di Brunei gitu tentang living cause ya tentang apa namanya culture shock segala macem di Brunei nah aku udah ada di Brunei itu nah aku udah ada di Brunei sejak tahun 2016 awal jadi udah hampir nah 3 tahun lah ya aku tuh bekerja dan hidup di Brunei nah ngapain sih aku di Brunei aku kerja guys jadi aku bukan kuliah mungkin beberapa dari kalian ngiranya aku kuliah ya tapi sebenernya aku bekerja bekerjanya dimana aku gak pernah sih kasih tau ini tapi mungkin beberapa dari kalian sempet menebak-nebak dan beberapa dari kalian juga cukup mengenal aku di pekerjaan aku karena beberapa subscriber aku adalah orang Indonesia yang tinggal dan hidup di Brunei juga jadi aku bekerja di Kedutaan Mista Republik Indonesia yang ada di Banjar Sri Begawa di bekotanya Brunei Darussalam guys nah aku dari awal aku kerja disana nah posisi aku sebagai lokal staff di bagian sosial budaya jadi mungkin wajah aku cukup cukup familiar buat beberapa orang yang cukup aktif ya dengan kegiatannya KBRI mereka cukup sering ngeliat aku dan aku disana sebagai lokal staff guys jadi bukan diplomat jadi aku based on contract ceritanya kayak gitu nah sebenernya kontraknya itu per 2 tahun tapi aku jadi waktu aku 2 tahun pertama aku dan KBRI memutuskan untuk memperpanjang kemudian di kontrak kedua di tahun pertamanya jadi sebenernya tahun ketiga aku aku memutuskan untuk resign why? karena aku mau mengikuti suami aku kebetulan suami aku bekerjanya tidak di Brunei maupun tidak di Indonesia gitu melainkan di Rusia di Moskow dia bekerja di tempat yang sama tapi untuk Moskow untuk perwakilan yang ada di Rusia yaitu di Moskow kotanya asal kalian tau aja untuk KBRI itu atau KJRI atau KRI sekalipun tidak memperbolehkan suami istri atau ibu bapak atau ada ikatan saudara untuk bekerja di satu perwakilan yang sama tapi kalau perwakilannya beda boleh berhubung perwakilan aku dan suami itu jauh sekali ya guys kalau misalnya cuma di Brunei dan suami aku di Malaysia aja sih dekat ya tapi ini kan jauh banget di Rusia kita setahun cuma dua kali paling bisa ketemu ketika aku cuti dia gak cuti aku kesana atau ketika dia cuti dia ke Brunei aku tetap kerja kayak gitu jadi ya untuk pasangan yang baru menikah itu cukup berat ya dan kita mau planning untuk penyakuan yang kecil juga dan itu agak susah ya guys untuk di achieve kalau jauh-jauhan kecuali semuanya bisa di bluetooth eh di bluetooth kecuali semuanya bisa di whatsapp bisa via email gitu kan ya so ya i decided aku memutuskan untuk akhirnya resign mungkin di dua video sebelum ini kalian menemukan video aku yang thank you Brunei itu adalah ekspresi apa ya ekspresi penghormatan aku ekspresi kesan-kesan aku selama aku di Brunei jadi emang di bilang berat cukup berat ninggalin Brunei karena I love the job and I love the country as well jadi aku berat sih gitu pasti ninggalin hal yang kalian suka yang hal yang sehari-hari dalam tiga tahun udah kalian lakukan terus juga emm jujur aja aku menghabiskan waktu waktu di Brunei itu mungkin 75% itu di kantor guys ngurusin kerjaan ngurusin apa namanya WNI sebanyak 80 ribu orang di Brunei ya kan dan it was fun aku seneng banget ngerjainnya apa namanya menyenangkan menurut aku walaupun berat walaupun kerjaannya juga membutuhkan apa ya fokus dan waktu juga energi yang cukup besar tapi aku seneng ngerjainnya gitu dan jujur itu adalah salah satu kerjaan yang aku cukup berat untuk meninggalnya tapi family comes first kan jadi aku gak mau gak mau juga mengorbankan keluarga so ya itu adalah hal yang apa ya yang mungkin aku dan suami aku pikir yang terbaik jadi sekarang aku udah gak di Brunei aku lagi di kota di kampung halaman aku di Malang kenapa aku di Malang belum di Rusia karena aku masih mengurus segala sesuatunya salah satunya itu bisa salah satunya itu bisa terus terus juga aku kemarin aku resign per 1 Januari so aku udah di Malang sekitar satu setengah bulanan lah gitu dan aku juga karena tiga tahun di luar itu cukup membuat aku kangen banget sama kampung halamanku ini jadi ya aku menikmati gelar pengacara aku penganggulan banyak acara ya kan di Malang ini gitu guys sambil nunggu pisahku ke luar nanti juga insya Allah suami aku akan jemput aku jadi kenapa sih dijemput manja banget ya kan sebenernya bukan manja sih guys aku bisa kesana sendiri juga cuma aku perlu orang yang bawain yang bawain segala macem apa perungkapan-perungkapan cewek ya kan apalagi mau pindah ke negara itu ya kan jadi berat jadi udahlah ya jadi manja dikit gak apa-apa lah ya tiga tahun udah sendiri ya kan nah seperti itu guys ceritanya gitu nah nanti apa sih yang bakal aku lakuin di Rusia sana ya kan mungkin untuk sementara aku bakal belajar dulu bahasanya karena kan seperti kalian tau bahasa Rusia itu agak beda ya terus tulisannya juga beda ya kan bukan latin so ya mungkin aku akan ngelask itu dulu terus sambil cari-cari kegiatan lainnya jadi jadi guys buat kalian yang udah subscribe vlog aku mungkin akan ada perubahan di fokus vlog aku nantinya mungkin aku bukan Brunei lagi yang bakal aku ceritain tapi lebih ke kehidupan di Rusia di Moskow tepatnya karena suami aku basenya di Moskow gitu aku gak tau aku bakal ngomongin apa aja cuma mungkin aku karena aku udah gak kerja jadi mungkin aku bisa lebih sering vlog terus juga aku bisa lebih terbuka tentang kehidupan di sana karena aku udah gak terikat dinas gitu jadi gak terlalu banyak hal yang harus aku jaga so aku udah mau nyampe aku parkir dulu ya guys oke kita udah parkir ya kan jadi ya gitu guys semoga aduh maaf ya ini bonekanya dari tadi ya gerantungan sorry gak guru banget kayaknya oke jadi mungkin apa ya ya itu aku berharap kalian bisa menerima buat subscriber aku yang mungkin subscribe karena aku memulas banyak tentang tunai aku berharap kalian tetep subscribe dan tetep bisa menikmati vlog-vlog aku ke depannya tapi kalau misalnya kalian ngerasa ah males ah gitu udah gak relate nih sama yang aku mauin silahkan aja makasih banyak udah sama ini menemani perjalanan vlog aku juga selama di Brunei jadi buat kalian yang mau stay atau buat kalian yang pengen tau tentang kehidupan di Rusia keep on watching my videos ya jadi mungkin itu aja sih guys gak banyak-banyak yang bisa aku omongin sekali lagi terima kasih banyak karena aku udah hit seribu subscriber yang menurut aku itu perlu perjalanan panjang lebih dari 2 tahun dan jujur aja aku mulai nge-vlog pertama itu bukan untuk apa untuk mencari subscriber atau untuk mencari view yang banyak tapi karena aku waktu itu awal-awal aku tinggal di Brunei aku ngerasa perlu melakukan sesuatu hal yang lain selain kerjaan gitu jadi ya aku mulai nge-vlog dan ternyata dapet dapet transpon cukup baik dari kalian semuanya dan aku sampe di video-video ini semoga channel ini juga bisa tetep apa ya growing up lah kedepannya dan semoga kalian tetep setiap nontonin video-video aku so guys once again once again once again thank you so much for watching I'll see you in my next vlog dan jangan lupa stay positive bye assalamualaikum 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 Terima kasih telah menonton!